SMP Negeri 1 Palopo sukses menggelar karya sebagai muara praktik proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Bagi siswa kelas 7 yang telah menggunakan kurikulum merdeka, kegiatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan pembelajaran dengan tema-tema penting yang mencakup garevan lokal, keseyateraan diri, dan gaya hidup berkelanjutan. Dalam gelaran ini, berbagai tema diangkat dengan subtema yang spesifik. Salah satunya adalah garevan lokal dengan subtema eksplorasi tabarro, di mana siswa memperlihatkan beragam masakan dengan bahan dasar sagu seperti kapurung, jus sagu, bagaya, dan makanan lainnya. Selain itu, juga ditampilkan kerajinan tangan dari bahan-bahan bekas yang melibatkan kreativitas siswa. Kepala SMP Negeri 1 Palopo, Suryadi Rahmat, dalam wawancaranya, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan puncak dari rangkaian kegiatan sebelumnya. Sebelum acara ini, para siswa telah diajak untuk mengunjungi pabrik pengolahan sagu, pengolahan sampah, dan mendapatkan materi dari Badan Narkotika Nasional, BNN, serta mendapatkan siraman rohani dari Ustadz dan Vendeta. Suryadi menjelaskan antusisme siswa dalam menyambut kegiatan ini sangat tinggi, karena efek jenuh dengan proses belajar di dalam ruangan. Melalui kegiatan ini, Suryadi berharap siswa dapat meningkatkan antusisme dalam belajar, serta mampu membuka fikiran sesuai dengan tema yang diangkat. Harapan kehidupan kita ini adalah bagaimana dari semua program-program P5 itu bisa terlaksana semuanya, karena yang akan dilaksanakan tahun ini hanya tiga saja. Untuk kedepannya menurutkan bisnis saudara terlaksana semuanya, dan antusiasi siswa juga semakin bertambah dengan kegiatan itu, dan ini juga yang paling penting adalah bagaimana membuka mesej pemikiran siswa terhadap beberapa jurul yang ditentukan oleh Mas Menteri, terutama masalah kearifan lokal, terutama masalah apa itu, maung-maungan jiwa ragaku yang disitu kami memberikan penyeraman rohani kepada siswa, sehingga pribadinya atau mentan jadi terbentuk dengan baik. Dia tidak menjadi generasi yang cengik, dia harus menjadi generasi yang paham tentang agama, generasi yang mandiri dan bisa diandalkan untuk ke depan. Gelar karya ini menjadi wujud nyata dari pendekatan pembelajaran yang inovatif dan menarik di SMP Negeri Satu Palopo, baik dalam aspek pengetahuan maupun kearifan lokal, serta kepedulian terhadap lingkungan. Putra Alicja mengabarkan untuk Koran Seruya dan Seruya TV.